Jadi di sini ada informasi yang saya dapatkan bahwasannya ada bantuan BLT UMKM tahun 2022 yang bisa kita daftarkan lewat situs online bukan dari kelurahan atau dari balai desa untuk desa ya. Jadi ini bisa kalian dapatkan melalui website yang akan saya berikan di screen nanti ya samping saya ini nanti. Nah oke yang pertama teman-teman di sini kalian lihat di sini ada klik situs-situs ya di sini nanti http.2-2-os.go.id-garing. ini wajib kalian klik. Setelah klik daftar nanti di situ kita klik dulu ya websitenya. Nah untuk tampilannya teman-teman seperti ini OS Kementerian Investasi dan BKBP ya. Nah di sini kalian bisa langsung daftar melalui link daftar di atas seperti ini saya klik dulu ya teman-teman. Tampilan awal untuk mendaftar BLT UMKM nya akan seperti ini. Yang pertama pendaftaran akun mul dari skala usaha baru perifikasi data kata tani dan profil pelaku usaha. Jadi di bawahnya ini ada fitur pilih skala usaha contohnya seperti UMKM non UMKM. Nah teman-teman nanti bisa pilih yang mana gitu ya. Contohnya yang UMKM ini kita pilih kita klik lanjut. Setelah itu kita klik verifikasi data jenis pelaku usaha kita klik. Kalau teman-teman itu perorangan kalian klik perorangan ya. Baru masukkan nick kalian dan nomor ponsel lalu verifikasi. Nah itu aja teman-teman ya. Terus nanti kalian masukkan kata tani dan profil usaha. Nah disini saya skip aja untuk di bagian ini karena saya sudah mendaftar. Setelah itu nanti teman-teman kita klik di bagian ini. Nah disini kita klik daftar. Pilih skala usaha UMKM yang kamu pilih. Masukkan data yang diperlukan. Baru link nomor limanya. Cek email dan klik tombol aktivitas. Dan juga perizinan usaha. Lengkap data-data yang diminta sudah klik selesai. Pahami dan centang pernyataan mandiri. Periksa dari perizinan usaha kamu hanya perlu menunggu sampai perizinan tersebut terbit. Oke untuk cara kedua ini. Cara kedua ini adalah cara offline ya. Teman-teman langsung bisa datang ke dinas kooperasi dan UMKM terdekat. Lalu minta surat rekomendasi kepada dinas kooperasi tersebut. Lampirkan NIC dan KK terus isi formulir yang terdiri dari nama lengkap alamat nomor HP jenis bidang usaha tersebut. Tunggu pemprosesan data untuk pihak dinas kooperasi dan UMKM. Nah jadi disini teman-teman jika kamu menisaran maka kamu akan mendapatkan telepon dari pihak BRI untuk mengisi formulir lanjut ke bank cabang terdekat. Jadi mudah kan teman-teman. Begitulah teman-teman. Untuk cara mendapatkan bantuan UMKM terbaru 2022 ya. Mana tahun teman-teman dapat teman-teman akan dilarikan ke tahun 2023. Terima kasih teman-teman informasi dari saya. Semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih. Sampai jumpa.